Oke, kembali lagi bersama kita, Arensen Riber, Intro Oke, apa kabar teman-teman semua? Apakah anak baik-baik saja atau sedang tidak baik atau sedang galau? Yang penting jangan lupa bangun pagi berdoa, oke? Oke, di sini kita akan berdoa. Di video kali ini kita mau bahas tentang 5 alasan kenapa video prank di Youtube itu trending, oke? Kenapa video prank di Youtube itu paling laku? Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Thanks! Jadi kamu tau sendiri tuh, sekarang ini banyak hal-hal viral, semua itu berasal dari Youtube Baru DP konten, salah satu konten yang paling tren itu video-video atau konten-konten prank Jadi, kamu terpenasarankah? Dari sekian banyak video atau konten-konten, kenapa itu konten-konten prank yang paling laku dan yang paling laris di Youtube? Nah, jadi kali ini kita mau bahas kenapa konten-konten prank itu paling banyak beredar di Youtube, paling laris, paling tren, paling... Ya, paling banyak lah di Youtube Oke, ini DP 5 alasan kenapa video prank paling banyak beredar di Youtube Oke, jadi yang pertama, konten prank banyak disukai sehingga para Youtuber terus menerus membuat video-video kejahilan-kejahilan ini Jadi, banyak konten kreator atau Youtuber akan buat video-video yang sudah jelas-jelas disuka banyak orang dan Daripada buat video yang spekulatif Jadi, tidak heran dan kalau dorang suka video, kalau dorang suka buat konten-konten prank Jadi, kenapa dan video prank itu banyak disuka orang? Nah, jadi setiap orang itu atau setiap manusia punya sifat penasaran dan Penasaran sama orang yang di KCKG, penasaran sama reaksi orang yang dikerjain atau dikesejahat atau gitu Terus Atau reaksi ketemu sama orang gila yang punya Lamborghini Jadi, sifat penasaran ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa video prank itu hampir selalu laku Oke, kita lanjut Alasan yang kedua Banyak orang mempunyai kebiasaan jahil Juga berpengaruh kenapa konten prank banyak dibuat Karena prank kan itu bentuk kebiasaan yang kebiasaan jahil Jadi, prank itu adalah bentuk kejahilan yang direkam, yang dikonsep, yang dijadikan konten video Meski seringkali dan itu video-video prank atau konten prank itu banyak yang tidak berfaedah Tapi, tidak berfaedah untuk DP korban Tapi, tidak tahu kenapa ini perbuatan-perbuatan jahil ini Atau bakasih jahat orang Atau apa, bakasih jahat orang Banyak disukai orang dan Banyak yang Menggemari Begitu ya Jadi, mungkin salah satunya Karena Banyak orang yang bersifat Punya sifat jahil dan Jadi, dia suka menonton video prank begini Karena dia menepasih sifat Sifatnya jahil Ada sifat-sifat jahil Jadi, itu saja jauh-jauh dan Pasti Di sekitarnya kamu Atau di lingkungannya kamu Teman-teman kamu Pasti ada yang suka bersifat-sifat jahil Pasti ada yang punya sifat jahil Mau taman, mau saudara, mau sahabat atau teman karib atau apa Pasti ada yang punya sifat jahil Oke Kita lanjut yang Alasan yang ketiga Suksesnya video prank yang dilakukan para youtuber kondang Membuat konten kreator pemula Tergir untuk mengikuti idolanya Jadi Youtuber pemula ini Dia jadikan DP idola Idola di youtube Youtuber terkenal Entah siapa Ata atau Baim Wong Atau siapa Dia jadikan Rujukan untuk membuat sesuatu Dan Salah satunya itu prank Video-video prank Karena banyak memang kan youtuber-youtuber terkenal kesana Rata-rata Ada orang punya video-video prank Dan jadi otomatis itu fansnya itu akan membuat Akan buat video-video yang sama dengan dia Dan Apalagi kalau itu video Banyak viewsnya Jadi Konten teratas di youtube Pasti Dorong mau baik Bahkan kadang Dorong itu bikin video Sesama persis dan Sesama persis dengan Youtuber Yang dorong idolakan itu buat Jadi sesama persis Tiada bedanya Cuma beda dari pemain Jadi itu alasan ketiga Kenapa video prank Banyak di Apa Banyak beredar di youtube Oke Torang lanjut Alasan yang keempat Dibanding Dibanding konten horror Yang mesti Nekat ke rumah Angker dulu Bikin konten prank Lebih aman Bikinnya pun Gak susah Yang penting Konsepnya matang Oke Jadi Sebelum ada konten Konten prank ini Konten-konten horror Itu menjadi Sebelumnya itu Apa Jadi trend juga di youtube Dan Jadi banyak juga di youtube Banyak orang bikin Video-video Horror begitu Kayak Apa Masuk di rumah-rumah Angker Atau apa semua itu Tapi Jika Jika Dibandingkan Dan Konten kreator Atau youtuber itu Lebih pilih Video prank Daripada video Horror begitu Karena Video prank itu Relatif lebih aman Daripada Video-video Horror begitu Mas-mas udah rumah Angker Nah itu Jadi Tidak perlu Mau survei rumah Angker Dan Teperun juga Mau tako-tako Ketemu setan Tuh Nah Kalau ketemu setan Kerasukan lagi Disitu Diluntun Jadi Teknisnya Prank ini juga Lebih Lebih Gampang Dan Susun ide Atau Elaborasi ide Persiapan Turun ke jalan Sambil syuting Kelar Selesai Itu Tidak perlu lagi Tako-tako Ketemu setan Ketemu Renggiana Apa Ketemu Pocong Oke Terlanjut ke Alasan yang terakhir Yaitu alasan kelima Ada beberapa Konten kreator Yang syuting Prank Sekali Tapi bikin videonya Lebih dari satu Makin banyak deh Makin banyak deh Di youtube Nah itu Kamu selesai tuh mukanya Ata Videonya itu Video orang gila Lalu Prank orang gila Jadi Selain Grebek Rumah Video Prank Orang gila Itu sekarang Lagi booming Dan di Indonesia Jadi Bagi sebagian orang Yang tidak suka Ini video Prank Pasti dia Jengkel Dan Dengan algoritma Youtuber Yang isinya Prank Samua Sebenarnya itu Bisa dimaklumi Dan Kalau itu Video prank Semuanya Isinya itu Semua Berfaedah Tapi kan Rata-rata Video prank itu Yang tidak Berfaedah Samua Dan Macam Prank Kissing Apa itu Saya tidak tahu juga Punya baku cium Di mukanya orang Tanpa rame Apa lagi Prank Insto Campur Supraid Baru Dites Sama DPCU Sandiri Memang Bangsat Kurang Ajar Anaknya Orang Anak Sebagi Jadi Kejengkelan ini Semakin bertambah Dan Di saat Kalau para Youtuber Males buat Video Dia orang Pilih video prank Untuk jadi Dia orang Pilih konten Dan Dp video itu Dia buat Episode Dan Jadi Jadi makin banyak Itu video-video prank Di Youtube Karena Episode-episode Video prank Selanjang bulat Di Kampus Part 1 Baru video prank Selanjang bulat Di kampus Part 2 Video prank Selanjang bulat Di kampus Part 3 Di DO Di DO Di user dari kampus Tidak apa-apa-apa Jadi Dapat gelar Bukan gelar Sarjana Jadi gelar prankster Oke Jadi Konten prank Atau video prank Ini Boleh dibilang Menjadi Salah satu Video Atau Apa Atau Konten Yang paling Banyak Diminati Di Youtube Tapi Bicara tentang itu Kenapa Semakin hari Semakin banyak Video-video prank Yang Aneh-aneh Yang soal Tejelas Yang Apa Yang kurang Berbeda Dan Salah satunya Ini saya tidak tahu Ini saya mau kesetujukan kamu Video atau tidak Ini Prank Handuk Melorot Itu Itu Apa Soal terlalu Anu Dan Ini Soal Tidak berbeda Sekali Dan Prank Handuk Melorot Karena Kasekase Lia Itu Ngan P Apa Itu Jadi Buat Kamu yang suka Nonton Share Sendiri Di Youtube Ada Itu Prank Handuk Melorot Oke Jadi bagi video kali ini Terima kasih Kamu semua nonton Kalau kamu suka Jangan lupa di like Kalau kamu suka di dislike Juga Tep apa Kalau Yang baru gabung Jangan lupa di subscribe Di like Di share ke teman-teman Dan jangan lupa di komen juga Supaya Saya tambah Semangat lagi Bikin-bikin Video Entah video React Atau video-video Begini Semua itu tergantung Dari Kamu dan Kamu suka Bagaimana Silahkan komen Di bawah Dan tidak lupa juga Saya mengucapkan Selamat hari Kenaikan Yesus Kristus Buat temanku Yang Kristen Oke Sampai jumpa di video Selanjutnya God bless you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video